Godzilla, aku akan merindukanmu. Sore hari yang cerah, matahari mulai terbenam di ufuk barat, menyiksakan langit yang berwarna jingga keemasan. Di tepi danau, seorang anak laki-laki bernama Andi duduk di atas batu, memandangi indahnya pemandangan. Andi adalah seorang anak yang suka belajar tentang dinosaurus. Dia memiliki banyak koleksi buku dan mainan dinosaurus. Salah satu dinosaurus favoritnya adalah Godzilla, monster raksasa yang sangat kuat dan perkasa. Andi tiba-tiba melihat sesuatu yang bergerak di air danau. Dia melihatnya mendekat dan menyadari bahwa itu adalah Godzilla. Godzilla muncul dari danau dan berdiri tegak di tepi danau. Andi sangat terkejut dan senang. Dia tidak menyangka akan melihat Godzilla di dunia nyata. Dia segera berlari menghampiri Godzilla. Andi tiba di depan Godzilla dan menatapnya dengan mata yang berbinar-binar. Godzilla menatap Andi dengan mata yang ramah. Ya, aku ada, katanya. Aku datang untuk menemuimu. Andi tidak bisa berkata-kata. Dia hanya bisa tersenyum bahagia. Dia tidak menyangka akan bisa bertemu dengan Godzilla, monster yang telah menjadi idolanya selama ini. Godzilla mengulurkan tangannya ke Andi. Andi meraih tangan Godzilla dan mereka bersalaman. Aku sangat senang bertemu denganmu, kata Andi. Aku telah belajar banyak tentangmu. Godzilla tersenyum. Aku juga senang bertemu denganmu, katanya. Aku senang mengetahui bahwa ada anak yang menyukaiku. Andi dan Godzilla menghabiskan sore hari itu untuk mengobrol. Mereka berbicara tentang banyak hal. Mulai dari dinosaurus hingga kehidupan di bumi. Andi sangat senang bisa belajar langsung dari Godzilla. Saat matahari mulai terbenam, Godzilla berkata kepada Andi, Aku harus pergi sekarang. Andi merasa sedih karena Godzilla harus pergi. Aku akan merindukanmu, katanya. Godzilla tersenyum. Godzilla tersenyum. Aku juga akan merindukanmu, katanya. Tapi aku akan kembali lagi suatu hari nanti. Godzilla melambaikan tangannya kepada Andi. Kemudian, dia menghilang ke dalam danau. Andi berdiri di tepi danau. Menatap ke arah tempat Godzilla menghilang. Dia tahu bahwa dia tidak akan pernah melupakan hari ini. Hari di mana dia bertemu dengan Godzilla. Sampai disini dulu ya. Sampai jumpa lagi pada video-video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih.